Menjelang akhir tahun 2023, kabar terbaru datang dari industri smartphone global Redmi sub-brand dari raksasa teknologi Xiaomi dikabarkan akan meluncurkan inovasi terbaru mereka HP Redmi K70 Ponsel ini yang dijadwalkan untuk dirilis pada Desember 2023 telah menarik perhatian penggemar teknologi dan pengguna setiap brand tersebut Informasi yang kami peroleh dari sumber terpercaya di India mengungkapkan bahwa Redmi K70 mungkin akan menjadi rebranding dari HP Poco F6 menunjukkan strategi yang menarik dalam pemasaran dan penempatan produk mereka di pasar Baru beberapa bulan setelah Poco F5 berhasil mendarat di pasar Indonesia pada pertengahan tahun 2023 Kini telah berhembus kabar yang mengemparkan para penggemar teknologi Poco F6 siap meluncur di akhir tahun ini Inovasi yang dikabarkan akan menjadi kejutan ini tidak main-main Poco F6 diindikasikan akan mengalami lompatan besar Dalam hal kinerja dengan diperkuat oleh chipset Snapdragon 8 Gen 2 yang merupakan sinar baru dalam performa Bukan hanya soal otak yang lebih pintar Poco F6 juga diisukan akan mengebrak pasar dengan kemampuan fast charging yang luar biasa mencapai 90 Watt Kecepatan pengisian daya ini tentu akan menjadi nilai jual yang signifikan bagi mereka yang selalu bergerak dinamis dan membutuhkan energi cepat untuk mendukung aktivitas mereka Namun yang lebih menarik lagi adalah rumor peningkatan signifikan pada Departemen Fotografi Poco F6 dikatakan akan mengusung tata letak kamera yang lebih canggih dengan kamera utama beresolusi 50MP yang dibekali sensor terbaru serta ditemani oleh kamera telephoto yang juga beresolusi 50MP Jika rumor ini menjadi kenyataan tidak diragukan lagi bahwa Poco F6 akan menjadi primadona baru diantara para pencinta fotografi mobile Memegang kode identifikasi Poco 2311DRK48i Poco F6 telah mendapat lampu hijau dari otoritas sertifikasi BIS India Menandai langkah awal menuju debutnya yang dinantikan Dengan rencana peluncuran perdana di India sebagai panggung global pertamanya Poco F6 diantisipasi akan hadir dengan spesifikasi yang identik saat nanti memasuki ranah Indonesia Dalam hal desain Redmi K70 atau yang juga dikenal sebagai Poco F6 membawa angin segar dengan estetika yang berbeda dari seri sebelumnya Redmi Note 12 Turbo atau Poco F5 yang dikenal dengan konfigurasi boba 3 pada bagian belakangnya Xiaomi China telah memutuskan untuk mengambil langkah kreatif dengan menempatkan 4 elemen dalam susunan persegi pada modul kamera belakang Redmi K70 Meski tampak seperti 4 lensa hanya 3 diantaranya yang merupakan kamera aktif Lensa keempat bukanlah kamera melainkan sebuah LED flash yang terintegrasi dengan cerdik dalam desain tersebut Desain ini juga ditandai dengan bingkai kotak yang dominan dan mencolok yang mengitari modul kamera Bingkai kotak ini tidak hanya besar secara visual tapi juga berfungsi sebagai pernyataan desain yang menegaskan karakteristik unik dari ponsel ini Berfokus pada aspek visual Poco F6 membawa kemewahan tampilan dengan layar OLED seluas 6,67 inci yang menjanjikan pengalaman visual yang mulus Berkat refresh rate 120Hz dan touch sampling rate yang impresif di angka 240Hz Untuk kecerahan ponsel ini tidak main-main dengan puncak standar industri yang mencapai 1000 nits Tidak berhenti disitu Poco F6 juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti Gorilla Glass 5 yang memberikan ketahanan ekstra pada layar serta dukungan HDR10 Plus dan Dolby Vision Semua ini dipadukan dengan desain yang semakin ramping di bagian bezel yang berpotensi menyerupai kesan elegan yang ditawarkan oleh seri Note 13 Peningkatan yang paling mencolok pada Poco F6 terletak pada jantung pacunya Smartphone ini akan ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Yang dibangun pada proses 4nm representasi nyata dari loncatan signifikan dalam hal kekuatan dan efisiensi dari pendahulunya Snapdragon 7 Plus Gen 2 Kabar yang beredar tentang Poco F6 mengadopsi chipset Snapdragon 8 Gen 2 ini bisa jadi membuat para pengguna Poco F5 merasa kecewa Sebab apabila rumor ini terkonfirmasi, maka akan ada selisih performa yang cukup lebar antara kedua generasi ini Berbicara mengenai performa chipset Snapdragon 8 Gen 2 pada Poco F6 diklaim mampu menggapai skor Antutu yang impresif, yaitu di angka 1,5 juta Angka ini tentunya menjadikan Poco F6 sebuah perangkat yang sangat bertenaga, terlebih jika dibandingkan dengan skor Antutu dari Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang berada di kisaran 1 jutaan Ini menegaskan bahwa Poco F6 bukan sekadar pembaruan, melainkan sebuah lompatan besar dalam evolusi performa smartphone Mengenai kapasitas memori Poco F6 diprediksi akan menawarkan pilihan RAM yang beragam, mulai dari 812 hingga 16GB memberikan opsi fleksibilitas bagi berbagai pengguna Di sisi penyimpanan internal harapannya ada peningkatan yang signifikan dengan varian yang menyediakan ruang dari 256GB hingga setinggi 512GB Pada aspek perangkat lunak Poco F6 akan berjalan dengan sistem operasi Android 14 yang terbaru, sementara antarmukanya akan diperkaya dengan HyperOS Pengguna global tentunya berharap akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati pembaruan ke HyperOS ini tanpa hambatan memastikan bahwa mereka berada di garis depan inovasi software Xiaomi Beranjak ke Departemen Fotografi Poco F6 mengalami peningkatan signifikan pada sistem kameranya Kamera utama sekarang beresolusi 50MP dilengkapi dengan Optical Image Stabilization untuk foto yang tajam dan jelas Selain itu terdapat juga kamera telephoto 50MP yang menjanjikan zoom berkualitas hingga 3,2x serta lensa ultrawide yang kini memiliki resolusi meningkat menjadi 12MP Pada aspek perekaman video kamera belakang Poco F6 telah mampu mendukung rekaman hingga resolusi 8K pada 30fps dengan tambahan Gero Ace Kamera selfie hadir dengan sensor 16MP yang cukup mumpuni untuk kebutuhan perekaman video dengan kualitas Full HD Plus Sebagai tambahan yang cukup penting Poco F6 diharapkan akan mengusung perlindungan kelas atas dengan sertifikasi IP68 Fitur tahan air dan debu ini menjadi salah satu elemen standar pada ponsel Xiaomi terbaru Memberikan ketenangan lebih kepada pengguna bahwa perangkat mereka terlindungi dari elemen-elemen tak terduga sehari-hari Dari sisi konektivitas Poco F6 tidak main-main dalam menyediakan berbagai fitur yang komprehensif Kalian akan menemukan speaker stereo ganda yang telah ditingkatkan dengan teknologi Dolby Atmos menjanjikan pengalaman audio yang imersif Selain itu ponsel ini juga dilengkapi dengan NFC serta port jack audio 3,5mm yang masih banyak dicari para penggemar audio tradisional Tidak hanya itu Poco F6 juga menyertakan IR Blaster untuk mengontrol perangkat rumah tangga Sensor sidik jari yang terintegrasi di bawah layar untuk keamanan serta konektor USB-C yang mendukung USB OTG Poco F6 tidak mengecewakan dengan kapasitas baterai yang besar yaitu 5500mAh yang juga didukung oleh teknologi pengisian cepat 90W Mengacu pada informasi spesifikasi dan harga yang telah beredar di pasar China Poco F6 diperkirakan akan menawarkan peningkatan yang signifikan dari model sebelumnya Meski demikian ini tidak mengurangi minat dan antusiasme pasar terhadap apa yang ditawarkan oleh perangkat ini Sayangnya untuk harga sendiri ponsel Poco F6 masih belum diketahui berapa harga dari ponsel ini Namun diperkirakan di pasar China akan dijual pada 4 jutaan untuk varian terendahnya Masuk pasar Indonesia mungkin harganya akan berbeda sedikit bisa lebih mahal dari harga China nanti Meskipun tanggal peluncurannya masih menyisakan misteri Ada prediksi yang menyebutkan bahwa Indonesia mungkin akan kebagian Poco F6 tidak lama setelah peluncuran globalnya Sedangkan soal harga kita semua masih menantikan pengumuman resmi yang dijadwalkan pada bulan November atau Desember 2023 Untuk informasi terbaru dan lebih detail tetap ikuti channel kami untuk pembaruan selanjutnya